Intro Yo, welcome back kembali lagi di Seal Dion Channel Oke guys, ketemu lagi sama gue Dion Jadi di video kali ini, gue mau jelasin ke kalian Untuk event yang ada di Seal Online Tepatnya setelah maintenance tanggal 21 April 21 ya hari ini ya Terus itu Seal Online, Blade of the Sani Ada maintenance setiap 2 minggu Nah untuk maintenance kali ini itu ada beberapa event Yang sekiranya cukup bagus juga untuk gue bahas guys Jadi kita langsung aja mulai ke eventnya Nggak usah lama-lama untuk openingnya Gue bakal langsung mulai dulu ke apa namanya Ke notice dari maintenance tanggal 21 April 2021 guys ya Untuk yang pertama itu kita bisa lihat disini guys Untuk noticenya itu ada apa aja Yang pertama ada Preventive Maintenance Ini 20 waktu mereka ya Jadi 21 disini Preventive Maintenance nomor 1 Yang kedua itu ada New System Event Heroes Rate Returns Nanti kita bakal bahas event ini Terus yang kedua itu ada Start Time to Level Jump Event Nah ini event yang bagus banget buat teman-teman yang baru mau comeback Atau buat teman-teman yang baru Main Seal baru belajar main Seal Newcomer ya Kayak gitu ya Ini bagus banget buat kalian Terus yang keempat ada Update Golden Chase List Berarti ada Golden Chase baru di kotak Golden Chase itu ada yang baru Terus yang kelima ada Guild XP Point Issue Nah ini yang sebelumnya buat teman-teman yang Waktu store XP ke Guild itu error Itu udah di fix Cuman gue udah coba juga Ada perbedaan Seperti ya daripada yang dulu guys Kalau dulu itu store Guild XP Itu langsung habis semua XP kalian Kalau kalian pencet max Tapi sekarang itu kalau gak salah maxnya 100 juta Jadi kalian harus storenya dikit demi sedikit guys Oke yang kedua Hotfix Renegade Ini gue gak tau yang error yang mana Damnation ini kayak skill areanya ya Skill area yang racun ya Terus yang defender Tornado, Shockwave, Crusade, Defend punishment Skill AOE range Semuanya itu error Jadi sebelumnya itu skill defender itu Setiap kalian ngeluarin skill Kayak tornado itu main defense Yang kena cuma 1-2 monster aja Gak kena semuanya Sekarang udah di fix Nanti gue bakal coba juga Untuk ini seharusnya udah beres semua guys Boss coin price increase Ini belum coba Ini kayaknya coin yang Harga coin dari setiap boss raid Boss raid yang dulu dapat coin itu Itu bakal nambah Yang kayak di BED Kayak di IC Itu bakal nambah jumlahnya Terus ada apa lagi nih Hotfix, Garder, Switch You should not register normal item Nah ini apa namanya Ini yang sering banget bikin gue kesel guys Jadi kadang-kadang ada item yang masuk ke slot Guarder Nah item tersebut Gak bisa diapa-apain Gak bisa ditaruh di bank Gak bisa dilepas Gak bisa dibuang Segala macem Karena dia masuk ke Garder Ini bener-bener ganggu banget Dan akhirnya di hotfix Nah semoga gak ada masalah untuk ini Terus yang special fly Phoenix 6th path Evolution should not be evolved Ini gue kurang tau Nanti kita bahas aja Buat temen-temen yang tau Bisa bantuin gue di kolom komentar Untuk video ini nanti Oke yang sebelah itu Ice Wizard Glacial Shield Skill duration corrected From 12 to 5 seconds Oh berarti waktu itu Yang segala Glacial Shield ini error ya Jadi 12 seconds Sekarang cuma 5 seconds Jadi itu ada 11 hal Yang mereka selesaikan Untuk maintenance di tanggal 21 April Jadi Yang ada di sini itu adalah Update setelah maintenance Tanggal 21 April 2021 Kemungkinan nanti Video ini bakal lama Kan kayak gitu ya Oke kita pertama Lompat dulu ke event Leveling jam ya Kita bahas dulu untuk event Buat temen-temen yang baru belajar main sil Buat temen-temen yang udah lama vakum Pensi dan mau main sil lagi Ini bakal ada Event level jam Buat temen-temen Bagus banget yang mau Mulai main dari sekarang Oke kita baca dulu We want to spend with your This lovely spring season Nah ini pembukaan biasa ya And we want to surprise you With a level jam event Oke yang merah-merah ini Bahaya guys harus dilihat Cash item will go to your cash bank No need to re-login Ya berarti itemnya Cash itemnya bakal Bakal dia keluar ke Cash bank ya Bakal ada di cash bank Jadi Cash item will go to your cash bank Jadi dia bakal ada di cash bank kalian Oke He hard the prize Nah ini hadiah-hadiahnya Untuk temen-temen yang baru bikin karakter Di tanggal 21 setelah maintenance Kalian bakal dapetin Ini On initial creation Jadi kalian bakal dapetin item ini Ada potion Ada eggs Ada seed pad gift box Abis itu ada untradable rascal rabbit Abis itu ada high junction Weapon armor exchange Rascal rabbit Lucky pocket Oke ya Ini kalian bakal dapetin ini Setiap kalian buat karakter baru Gue kurang tau untuk di satu ID itu Bisa semua karakternya dapet atau gimana Atau cuma per ID cuma satu karakter Gue belum coba juga Nanti buat temen-temen silahkan share Silahkan komen di video ini Buat mengkoreksi Buat ngasih tau juga temen-temen yang belum tau info ini Oke Dari level 1 kalian bakal dapetin ini Terus Kalian disuruh untuk leveling sampai level 50 Kalian bakal dapetin Adiah lagi guys Itu hadiahnya ada Time Warp Blue Ini 5 peaches Jadi kalian bisa Naik level Kalau buat temen-temen yang belum tau time warp itu apa Jadi ketika kalian klik time warp ini Kalian bakal mendapatkan satu level Jika kalian disini mendapatkan 5 Berarti kalian mendapatkan 5 level gratis guys Itu kenapa leveling jam ini bagus banget Buat temen-temen yang baru mau buat karakter Bagus banget Cepet banget naik levelnya Ada time warp yang bisa bantu kalian Terus ada 2 equipment chest Ini macem-macem ya Ini random dapetnya Ada ccc candy Cc Apalah Cip-cip-cip candy gitu ya Ini ccc orang bilang Itu dapet 1 event ini gak begitu bagus Terus ada potion Potion juga yang bisa ngebantu Buat temen-temen yang belum punya modal sama sekali Kalian bisa langsung main tanpa ada yang kasih cegel Kalian udah langsung dapet potion guys Disini juga kalian udah kasih potion Jadi gampang banget Untuk bikin car baru Terus level 70 Kalian bakal dapetin fearfish Oh fearfish ini Kalau gak salah ini ransom buat save ya Untuk skill serangnya save Itu main defense kalau gak salah Terus level 80 Kalian bakal dapetin jurassic mousequito Ini pet setara valkyrie lah mungkin Mungkin lebih bagus daripada valkyrie dikit Tapi ini setara valkyrie Gak bisa dipelesin Emang segitu aja Kalian tinggal pake aja untuk leveling Di level event leveling jam ini Bagus banget Ipepet ini Terus level 100 Kalian bakal dapetin time warp black 5 pieces lagi Oke 5 pieces lagi Kita gratis next level Bakal ada max red pot Max blue pot Water drop diamond Helium balance Ini buat moving speed 20 ya Kalau gak salah 20 Terus ada aksesoris chase Oke abis itu Oke abis itu kita lanjut ke level 120 nah di level 120 kalian bakal dapetin timewarp black lagi itu 05 dapat 5 pcs dapat brain food ini orang sumber attack speed dapat floating carrot ini senjata untuk moving speed wah kalian bakal dapetin ACC balun moving speed dan floating carrot moving speed juga guys untuk event leveling jam yang kali ini terus time warp ini ada warna black yang yang tadi di atas itu ada warna biru yana blue itu kalian harus perhatikan guys jadi time warp yang black blue ini dia ada batas level ya jadi buat teman-teman jangan di save terlalu lama lihat level nya maksimum level berapa kalau salah yang ini itu maksimum level 130-an kalau nggak salah guys yang time warp black ini terus di level 130-an kalian bakal dapetin Winnie the bearback ini ACC ya lumayan 150 kalian bakal dapetin dua pet LPB sama dokter Owel ini sama aja ya hadiahnya tak kayak level jin sebelum level jam sebelumnya terus di level 180 kalian bakal dapetin raskal rabbit ini raskal attack power defense sama moving speed wah lumayan ini guys untuk harganya nggak tahu sih bisa ditek atau enggak nanti kita lihat dulu terus selanjutnya level 200-an bakal dapetin tiga item coklat cluster gol gonzola ini Ransum ini Ransum HP 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 terus yang ini ada HP atau mana ya terus ada konsum klinci juga level 200 achievement kostumnya Oke di level 205 kalian bakal dapetin Lazagna Nalsu Shushi terus NS natural stone buat tempat revin g13 atas terus solrun sun juga sama juga fungsinya kalian bakal dapetin di level 205 Oke lanjut lagi kita lanjut di level 210 kalian bakal dapetin time warp gold install ruby diamond mesin-mesin tiga peaches semua tiga peaches guys 210 ya oke 220 kita lanjut dapet Max redport Max blueport Firvis lagi nah di level 230 kalian bakal dapetin polis with xg ya polis with htbs dapet xg jadi buat teman-teman ini untuk starter bagus banget untuk starter ini udah lebih bagus dari Wilson tapi masih dibawahnya CSC guys ya untuk polis ini ya tapi ini bagus banget di level 230 kalian bisa dapet terus di level 240 kalian bakal dapetin dan Ransum gonzola lagi Ransum cluster lagi time warp lagi ini sampai Max 251 time warp-nya terus kalian bakal dapetin Shivez sama golden chest k-trade coupon jadi 03 peaches ini setara 1k ya kalau ditukarin Oke di level 251 kalian bakal dapetin Harmonium Harmonic Bear Cloud Harmonic Bear skin ini yang cloud ini dia ada statusnya ODI 3 yang Harmonic Bear skin ini ada statusnya ddi3 di mic bertambah di mic berkurang gitu guys ya buat yang belum tahu Oke di Sivan will be available until Mei tanggal 19 jadi tapi tanggal 19 disana itu bulan Mei 12 sebulan jadi tanggal 30-20 disini guys gitu ya itu sebulan eventnya terus ini ada warning apa nih warning kita baca dulu warning this event will only be applied for character created after the maintenance of April tanggal 21 jadi event ini hanya bisa kalian dapetin buat karakter yang kalian buat setelah tanggal 21 guys setelah maintenance hari Rebo tanggal 21 2021 jadi buat teman-teman yang bikin car kemarin bikin car seminggu lalu itu kalau nggak bisa dapat kalian mesti buat cara baru untuk dapetin event ini Oke cukup jelas di item untradable rascal rabbit gold world three days and untradable rascal rabbit lucky pocket three days can be only use from level 1-80 yang dimaksud sama GM itu adalah ini guys ya yang exp sama double drop ini kalian bakal dapetin dan kalian bisa gunain dari level 1-80 jadi kuah saranin sih kalian pakai aja dari level 1 guys nggak masalah itu cepet banget dari level 1-80 jangan sampai kalian nggak pakai taruh ujung-ujungnya kalian di level di atas level 80 kalian nggak bisa pakai Oke have a nice spring and good luck lovesil Oke segitu dulu yang yang leveling jam mungkin udah semua ngerti terus buat teman-teman yang baru main kalian bisa leveling jam bisa ikutin event ini terus buat teman-teman yang udah main yang udah jadi caranya misalnya udah 271 udah punya ekip segala macam kalian bisa nyoba the next event itu ada namanya Hero's Ride Returns Oke kita baca dulu bentar event ini sekarang still distance NPZ Josima is back nah in video Josima ini yang dulu guys ya yang ngasih buah ini kalau nggak salah yang Josima ini terus after almost a year a peace and a balance Confidence between sirizen and bail and bales di found out silver is getting cover by defense pokok ya apalah ini penjelasan awal-awal what's going on Josima is arrived to the center of Elim ini di air mancur di depan lampu ya buat teman-teman yang tahu tempat pangkal teman-teman di discord teman-teman sildion itu di lampu depan lampu itu investigate the find brave sildizans to ikam them into daily missions find out and preserve the world of being taken by the bills jadi kalian bakal dapat daily mission dari Josima how can you participate nah gimana caranya ikutan guys it's easy gampang you will receive daily heroes missions box at your cash bank nah kalian bakal dapetin daily heroes missions box ini boxnya warna biru itu kayak box alka kalau teman-teman tahu atau box agi atau box Wtw sama bentuknya warna biru kalian bakal dapetin di cash bank kalian setiap hari kalau kata daily ya jadi setiap hari dari mulai hari ini kalian bakal dapetin daily heroes missions box itu di aita di cash bank yang kalian itu kalau kayak nggak tahu itu alti ya buat bukanya complete the mission stick to the joshima and exchange its war coin oke after completing its mission joshima will provide you hero Queen nah jadi di dalam box ini bakal ada beberapa misi ada 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 misi setiap boxnya itu mungkin beda-beda misinya nanti ada beberapa misi yang perlu kalian selesaikan dan kalian bakal dikasih koin setiap misinya Oke you will provide you kue heroes Queen namanya heroes Queen ya guys ya with the coins with this coin you can ask joshima for rewards Oke kalian kumpulin heroes coin ini nanti kalian bakal ketemu ke joshima dia bakal ngasih kalian hadiah kita bisa lihat hadiahnya di bawah what kind of mission will you find nah ini ada even ada mission-nya mission for instant dungeon ada ada sagetower missions ada akarnis dungeon ada underground waterway ini gua belum tahu kalian disuruh ngapain di misi ini abis itu ada extra mission ada misi yang lain yang gua udah dapet sebetulan gue tadi gua udah buka gua udah dapet itu misi buat ngumpulin pink diamond gampang banget guys misi buat ngumpulin pink diamond nanti gua bakal coba dan bakal dapetin heroes Queen Oke kayak gitu ya harusnya ya you have the same chance to get each mission for each mission you get one one coin nah ini kan you it's mission you get one coin and with more coins you get better reward Oke kita langsung aja lihat rewardnya enggak usah lama-lama satu kota satu mission satu coin nah di sini ada berbagai macam hadiah yang bisa kalian dapetin Oke koin pertama itu kalian bisa dapetin raskal Juni gold lucky poch in double drop ya guys ya double drop itu tiga jam kali satu 200% XP eh bentar poch ini harusnya kan ini kan Juni gold of wisdom Oh ini drop ini XP Oh gitu ya ini poch biasanya drop ya jadi kok XP ya Oke 200% XP 200% drop ini lumayan juga guys 3 jam 200% XP 200% drop untuk satu koinnya Oke untuk tiga koinnya kalian bakal dapetin reset scroll status Oke status dan tiga koin lagi kalian bisa dapetin 2nd kelas reset ini reset job guys gila reset job reset status ini penting banget terus yang drop ini penting banget buat temen-temen yang mau nyari ini kalian dari tanggal segini nanti kita lihat eventnya berapa hari kita bakal hitung berapa Queen kira-kira kalian dapat gitu ya untuk 10 Queen even weapon exchange coupon Ah apa even weapon exchange coupon ini kita langsung lihat what is the even weapon exchange coupon Nah you will be able to exchange this coupon with Joshima for and delicious and rollable XGKL atau tipa red weapon for each class nah kalian bakal dapetin tipa red atau jikal weapon buah ya yang kalian dulu biasanya apa namanya yang nggak bisa di antret itu yang antredable itu sekarang kalian masih tetap antredable ini masih tetap antredable biar nggak salah buahnya tapi kalian bisa milih job apa yang kalian mau buah apa yang mau kalian ambil di setiap jobnya itu kalian perlu ngumpulin 10 koin guys tapi agak sayang sih ya kalau ini 10 koin ya gue lebih prefer ke reset job ada berop sih kalau untuk ini sih tapi buat temen-temen yang belum punya senjata yang baru main kalian ambil yang weapon ini bagus banget sih berserker ada melon ini udah hampir setara sakil ya tapi dibawahnya sakil lagi dikit nah ini bakal kalian bisa dapetin semua job kalian bisa pilih salah satu jobnya yang kalian perlukan jadi gitu disipan will available since today hari ini tanggal 21 April 2021 sampai tanggal 20 Mei eh sorry tanggal 20 sekarang sampai tanggal 19 Mei nah berarti ambil 19 Mei ini maintenance guys 16 Mei itu berarti tanggal 20 di sini harusnya ya Oke you will receive one mission box per akun Oke satu akun cuman satu box jadi kalian usahakan ambil boxnya di karakter yang kalian ingin dapat ini dapatin hadiahnya jangan salah ngambil ya Oke unit a character at least at level 50 to participate karakter kalian di satu ID itu minimal level 50 untuk ikutan the missions are repeatable repeatable disini harusnya setiap hari kalian bakal dapetin box 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 gitu ya terus kalian ambil kalian dapetin misinya kalian bisa selesai misinya habis tuh kalian selesai misinya kemungkinan kalian bakal dapat misi yang sama itu kalian bisa selesai lagi jadi satu misi bakal dapetin satu koin ya jadi kayak gitu harusnya guys berarti eventnya sebulan berarti maksimum kalian bisa dapetin 30 koin harusnya atau mesin mungkin kalau kalian ada nggak bisa diselesaikan kemungkinan karena misalnya waterway dungeon terus teman-teman yang baru main itu nggak bisa nelesaikan waterway dungeon itu mungkin an ya paling 20 misalnya kayak gitingan tergantung kalian aja guys we hope you enjoy it much as we do Oke berarti itu event yang kedua itu beres ini event buat teman-teman yang udah main yang udah ini ini Oh ini guys ini guys gambarnya guys yang ini guys ya yang cabai yang melon ini itu lumayan juga untuk senjatanya terus yang ini apa ini ya Oh ini Golden Chase kita bisa lihat Golden Chase juga kita langsung hajar aja guys Golden Chase media Golden Chase April kita nggak usah penjelasan di Golden Jazz kita langsung lihat hadiahnya aja yang disini itu ada baru ada my hero top my hero my hero bottom my hero head my Roses ini up ekip baru harusnya ya ini ekip baru dan harusnya ini bisa di-trade terus apalagi ya itu aja sih guys dan jackpotnya ada fly fragran mandragora gay ada perfect in armor manual oke nah ini untuk ekipnya kalian bisa lihat sendiri untuk setnya Wah lumayan nih guys untuk set official launch option activation nya lumayan untuk per partnya kita bisa lihat di sini lumayan ini masih normal ya entah ini bisa di XG atau enggak gua kurang tahu ya kita lihat aja nanti guys the brand new equipment equipment set ini set ya buah ekip ya bukan kostumnya kalau bisa dilihat ini apa ya jadi hasilnya kemungkinan ini bisa secara CSC sih kayaknya ini soalnya ada di make magic power di magic power batamnya juga sama punya secara CSC kalau dia XG tapi set activationnya lebih bagus guys ini kepada CSC Oke this are the wisdom status of silver Dragon Guardian Oh yang tadi silver Dragon juga ada level leveling jam hadiahnya udah banyak udah gua jelasin dari tadi untuk hadiahnya terus yang kedua ada hero rate returns itu eventnya bagus banget juga buat teman-teman yang udah lama Oke ada the golden chase dan ada beberapa fix bug yang udah di fix sama GM Oke guys mungkin segitu dulu untuk video kali ini ini gua rasa gua harap dan juga buat teman-teman udah cukup jelas untuk video kali ini jadi buat teman-teman yang masih belum jelas nanti kalau nggak ada halangan gua bisa live dan kalian bisa tanyain lagi untuk event yang kali ini buat teman-teman yang mau sharing juga jika ada gua salah nanti kalian bisa koreksi kalian bisa sharing di kolom komentar kalian juga bisa tanya juga di kolom komentar nanti gua bakal usaha buat jawab pertanyaan kalian Oke jangan lupa sebelum gua akhiri video ini jangan lupa di like dulu videonya jangan lupa di subscribe channel silyon join discord kita linknya udah ada di deskripsi dan selamat bergabung di silyon channel buat teman-teman yang baru juga bung and mungkin untuk video kali ini segitu dulu and I will see you in the next video guys selamat menikmati sub indo by broth3rmax